Ada pertanyaan mengenai menjatuhkan kehormatan sahabat dan juga secara umum kehormatan seorang muslim Bolehkah kita duduk mengambil ilmu dari seorang ustad yang notabene juga mendakwahkan sunnah Tapi memang sebelumnya sering melakukan tahdir-tahdir ataupun menjatuhkan kehormatan kepada asatidah lainnya Ataupun kepada lembaga-lembaga dakwah dalam kajian-kajiannya Namun karena sekarang ini mereka sudah tidak ada tahdir-tahdir lagi dari ceramahnya Dan katanya juga sudah tidak seperti dulu lagi yang mana mereka sudah rujuk dari kesalahan mereka dulu Bahkan asatidah kita juga ada beberapa yang mengisi di kajian di markas mereka Sekali lagi yang menjadi pertanyaan apakah boleh duduk di majelisnya dan merekomendasikannya kepada yang lain Alhamdulillah wassalatu wassalamu 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 Jihad ini didirikan oleh Ja'far Umar Talib rahimahullah sejak 20 tahun yang lalu. Namanya Laskar Jihad. Dari nama ini, dari nama yang Bid'ah. Kemudian, berkumpulan karena dia pengen jadi panglima, jadi panglima. Bikin Laskar Jihad, untuk perang di mana? Ambon. Itu tahun 2000 itu, kejadian tahun 2000. Tapi sebelumnya, sejak Umar Talib ini, rahimahullah, sudah banyak mentahdir semua orang. Jadi yang ada sekarang ini, pasukannya yang ada ini. Jadi, sudah banyak mentahdir. Semua orang ditahdir, termasuk saya juga ditahdir. Saya sahabat dekat dengan beliau, dari mulai di pondok sampai keluar pondok. Sampai saya ngajar di Salatiga, Tengaran itu tahun 88 sampai tahun 92. Sama beliau juga, sama-sama. Sampai keluar, kemudian saya belajar di Syauthaimin, rahimahullah, kemudian saya pulang. Saya ngajar juga di pondoknya di Jogja, Eh Yau Sunnah. Di antara murid-muridnya itu, yang sekarang itu, Injil Laskar Jihad. Seperti Zulkornain, Muhammad Sunusi itu. Itu tahun 94-95 itu, dulu belajar sama saya. Bahwa masih banyak lagi. Puluhan sudah yang belajar. Tapi di situ sudah mulai mentahdir. Dan saya ingatkan tentang tahdir ini bukan baru. Dari mulai di Tengaran, Salatiga, sampai juga di Jogja. Saya kurang lebih dua tahun yang ngajar di sana. Sampai 96, sampai datangnya Syah Ali Hassan, rahimahullah. Mendamaikan, tapi terus mulai tahdir terus. Sampai dirikan Laskar Jihad. Kalau lihat, tapi tetap menisbatkan kepada Salat ini, kelompok ini. Dan kemudian, mereka bikin Laskar, bawa senjata. Yang pertama kali demo di depan istana. Ya mereka pertama kali. Bawa pedang. Pertama kali, nisbat kepada Salat. Apa Salat ada yang demo kepada penguasa? Enggak ada. Ini tahun 2000. Waktu itu presidennya Abdurrahman Wahid. Ini untuk perhatikan, sudah demo. Kemudian berangkat ke Maluku, ke Ambon. Untuk jihad. Bukan jihad, enggak boleh. Kemudian teman-teman waktu itu nanya. Kepada Syekh Muhammad bin Salat Uthaymin, rahimahullah. Kira-kira satu bulan atau dua bulan menjelang beliau meninggal. Karena tahun itu beliau meninggal. Syekh Uthaymin. Dikirim surat oleh Syekh. Bahwa ini bukan jihad. Bukan, kata Syekh. Bukan jihad. Tapi ini kewajibannya ulal amri. Perselisian yang terjadi antara orang-orang Nasrani dan umat Islam di Ambon. Itu kewajibannya siapa? Penguasa. Kita bantu boleh, tapi menyatakan jihad. Tidak boleh. Masih belum puas. Saya kemudian berangkat. Saya dengan Ustaz Abdul Rahman At-Tamimi. Ke Masyaih untuk nanyakan. Apa benar ini jihad yang dimaksud jihad Islam. Yang kita harus berperang. Saya berangkat ke Yordan dan juga ke Saudara Bia. Untuk nanyakan kepada Masyaih dan ulama di sana. Semua jawabannya sama seperti Syauti Imin. Rahimahullah. Saya ketemu dengan Syekh Ali Hassan. Rahimahullah. Syekh Salim Ali Lali. Kemudian saya ketemu dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Syekh Rabi. Dan yang lain banyak loh sudah saya ketemu. Menanyakan tentang masalah. Bahwa ini fitnah. Fitnah. Dan itu bukan jihad. Dan ini terus. Mereka lakukan sempat setahun atau dua tahun begitu. Kemudian pulang mereka bubar. Tapi tetap fikroh mereka kuat. Karena syubat sudah masuk kan di kepalanya. Syubat untuk mentahdir. Syubat untuk segala macam. Itu kuat. Makanya dikatakan oleh para ulama. Syubat kalau sudah masuk tidak akan keluar lagi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Syubat. Kata para ulama. Kalau sudah masuk. Itu gak akan keluar sampai hari kiamat. Jadi yang ada di kepala mereka itu. Yang mereka tahdir. Seperti saya. Ustaz Hakim dan segala macam. Itu udah bagi mereka apa? Sesat sudah semua. Itu bagi mereka. Seandainya mereka bubar. Bubar betul. Namanya Laskar Jihad bubar. Tapi tetap syubatnya masih? Masih kuat. Ratusan orang yang jadi murid saya itu. Gak pernah ketemu lagi udah. Bukan satu yang murid saya itu. Ratusan. Tapi gak pernah ketemu. Kan itu udah makanan tiap hari itu. Ngomongin Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, Ustaz. Tiap hari itu. Itu makanan tiap hari itu. Digibay. Tahdir. Sekarang kemudian katanya mereka taubat. Ya urusan taubat urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah. Tapi kita lihat mu'amalannya. Gak ketemu sama kita. Tetap tahdirannya juga gak pernah dicabut itu. Gak ketemu. Kalau tadi disebutkan bahwa dia pernah mentahdir rojak kemudian enggak. Kita belum bisa lihat. Sama aja seperti orang-orang yang baru hijrah. Orang baru hijrah. Apa kita yakin bahwa mereka tetap istiqomah dengan hijrahnya? Kan belum seperti itu. Gak usah diangkat. Gak usah dibanggakan. Gak usah dipuji juga. Gak usah. Urusan dia dengan Allah. Orang-orang yang sudah belajar dengan kita yang berjuang di medan da'wah ini banyak. Mereka biarkan aja. Kita mengajak mereka untuk kembali tetap. Tetap. Tapi kenyataan kan gak ada. Artinya mereka mau ketemu minta maaf gak pernah. Mereka duduk sama kita. Kok kita malah duduk sama mereka? Ini kan kebodohan. Kejahilan. Mesti mereka yang datang untuk belajar kepada kita. Atau duduk bersama kita. Bukan kita yang datang ke tempat mereka. Ini gak benar. Kan orang yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang sesat. Atau subuhat. Atau yang lain. Suruh mereka untuk taubat dulu. Karena secara hukum asal kan gak boleh belajar dengan mereka. Seperti hadis Nabi SAW. Inna min asyratis sa'ah. Ayyil tamastal ilmu. Indal asaghir. Diantara tanda kiamat. Yaitu orang belajar kepada siapa? Alasaghir. Yaitu alubida. Kalau kita sematkan kepada mereka alubida. Itu gak zolim kita. Tidak zolim. Karena apa? Mereka juga sudah menuduh kita sebagai alubida. Udah puluhan tahun. Kalau kita ngomong sekarang ini sekali ini. Wajar dong. Karena mereka sudah menuduh kita. Cuma gak alafatnya alubida. Alafatnya apa? Sururi. Kalau ditanya sururi apa? Gak tahu sururi itu apa. Gak tahu mereka. Penisbatan sururi itu mereka gak tahu. Saya sudah jelaskan di buku ini. Di buku mulia dengan masalah ini ada. Penjelasan apa yang dimaksud dengan sururi. Ada disini lengkap penjelasannya. Jadi kalau udah seperti itu. Mestinya. Jangan gampang-gampang memberikan apa? Tazkiyah. Mungkin gak orang itu balik lagi mungkin atau tidak? Mungkin. Banyak kan orang-orang yang baru hijrah balik lagi ada gak? Banyak. Bagi kita gak usah muji. Apalagi nulis di Facebook. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Gak ada manfaat sama sekali. Justru nanti membuat orang ini tertipu. Dengan ilmunya mereka. Mereka tidak rasah dalam ilmu. Tidak dalam dalam salah ilmu. Mereka udah buat fitnah ini bukan setahun dua tahun. Berapa tahun? 20 tahun lebih. Bahkan sebelumnya dari tahun 97 itu udah bikin fitnah. Terhadap apa? Terhadap dakwah. Salam. Udah merusak. Nama apa? Nama para da'i. Menjemarkan para da'i. Bukan dosa kecil, dosa besar. Merobek kehormatan seorang muslim. Merobek. Itu dosen besar-besar. Merobek kehormatan. Dan ini terus dilakukan oleh mereka. Gak pernah berhenti. Terus. Kemudian juga merusak nama dakwah salap. Pecah belah dakwah salap ini. Antum sih gak ngalami. Ya. Antum gak ngalami. Saya pelaku sejarah ini. Jadi tahu benar itu. Bagaimana sakitnya. Dicela, diejek, difitnah, dikucilkan oleh mereka. Karena mereka besar waktu itu. Kita 97, 98 masih kecil berapa orang. Tapi mereka besar, banyak. Tapi saya udah bilang, ini bakal hancur. Karena orang yang cinta kepada kekuasaan, huburiasa, kepemiliran. Pasti akan binasa udah. Gak lama umurnya. Paling cuma berapa tahun. 2003 bubar semuanya udah. Nah terus udah bubar. Mesti kan tobat. Enggak, gak ada yang datang. Ratusan tuh. Yang saya bilang murid-murid saya tuh. Yang ustad-ustad. Gak ada yang datang. Tetep aja. Kenapa? Shua itu udah masuk. Yang ada di kepala mereka. Ah ini gak boleh. Belajar sama ini. Akhirnya apa? Mereka rata-rata futur. Gak belajar lagi. Sebagian mereka. Gak belajar lagi. Bukannya kita gak ngajak. Kita undang mereka. Dalam kajian-kajian. Bukan, enggak. Setiap saya masuk ke daerah saya undang mereka. Oh mereka murid saya kok. Atau mereka tamatan Madinah murid saya dulunya. Atau mereka belajar di Yaman juga murid saya mereka semuanya. Tapi memang mereka tidak punya adab. Itu gak punya. Seperti yang sekarang saya bilang para da'i banyak gak punya adab. Itu sekarang ini. Permasalahan-permasalahan adab. Gak punya adab sama sekali. Gak pernah mau ketemu. Gak pernah mau datang. Gak pernah juga. Ya pasti mereka salah lah. Gak mungkin. Mereka gak bicarakan tentang dakwah kita. Gak mungkin. Tuduhan banyak. Dan tuduhan yang sama. Seperti yang mendirikan Laskar Jihad ini. Tuduhan yang sama. Gabung dengan Asofwa. Lajna Khairiyah. Dewan Da'wah. Terakhir. Sururi. Itu gak berubah. Kalau kita tanya buktinya. Gak pernah punya bukti. Mereka gak punya bukti. Sama sekali gak punya bukti. Tapi yang ada cuma fitnah. Apa gak dosa? Ya dosa dong. Dosa besar. Merobohi kehormatan seorang muslim. Kita berdakwah. Untuk menegakkan tawhid. Menegakkan sunnah. Dituduh oleh mereka apa? Ahlul bid'ah. Gak boleh belajar. Gak boleh duduk di majlisnya. Ini udah bukan setahun dua tahun. Puluhan tahun. Kok sekarang tiba-tiba. Ada ustadz yang ngisi di tempatnya mereka. Ini kan kebodohan. Ketololan. Karena gak tau. Gampang sekali. Dan kadang-kadang juga. Baru diajak makan sama mereka. Udah tazkiyah. Ya Allah. Bener-bener keterlaluan ini. Emang. Kalau kita lihat. Ya tujuannya mereka. Apa? Cuma dikasih makan. Dikasih duit. Tazkiyah. Ya Allah. Gak ada harganya dakwah ini. Murah. Ya seperti yang sekarang ini. Seperti itu. Gak bisa. Ini dakwah ini. Besar. Ilmu ini besar. Dan sudah diusung 20-an tahun untuk menegakkan. Mereka bikin pecah belah umat. Mereka merusak hormat memparadai. Mereka memfitnah dan segala macam. Mestinya disuruh mereka tobat. Bukan datang. Tetap aja orang yang kena syubhat. Inti isi 10 kali 20 kali. Tetap aja gak berubah. Kecuali dari hatinya sendiri. Mereka taubat kepada Allah. Justru dengan itu. Gak apa-apa. Kita kan juga tahu mereka ngisi. Gak bakal terima. Karena mereka biasanya orang-orang begitu itu. Apakah kelompok itu ahlul bidha. Atau takfiri. Atau jamaah tahdir. Saya dulu bilang. Ini di buku saya nih. Yang belum ada disini. Jamaah tahdir. Satu udah ada disini. JT. Jamaah tabrik udah ada disini. Tapi tahdir belum ada. Mungkin nanti perlu dimasukkan juga. Jamaah tahdir. Karena termasuk kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Meskipun mereka mengakui bahwa mereka mengikuti dakwah salafiyah. Jadi apa yang lakukan oleh sebagian ustadz datang ke sana. Itu gak benar. Tidak benar. Jadi jangan datang. Kita bikin pengajian di tempat kita. Dia mau datang silahkan. Mau datang silahkan. Tapi kita datang ke tempat jangan. Membesarkan dan fitnah buat dakwah salaf nantinya. Dan fitnah buat orang-orang awam. Betul kita datang. Ketika kita datang. Murid kita ikut datang atau tidak? Datang. Yang baru-baru ngaji. Lihat ustadz ngisi situ. Semua ikut kan? Kita ngisi cuma sekali. Murid kita ikut kajian berapa kali? Ratusan kali. Iya tidak? Kalau akalnya waras. Ketika kita ngisi sekali. Tujuan mereka apa? Supaya murid kita yang sekian banyaknya datang ke situ. Datang betul. Udah kita ngisi cuma sekali. Atau dua kali. Tapi murid kita karena disitu ada pengajian ustadz-ustadz mereka. Ikut ngaji apa tidak? Ngaji. Dapat banyak jamaah mereka. Mesti enggak begitu. Jangan sekali-kali atau gampang-gampang memberikan tezgih kepada orang. Atau jamaah atau kelompok. Jangan. Kita harus wara takwa kepada Allah. Kita enggak tahu tentang akibat. Dan yang sekarang ini kalau kita lihat sekarang ini. Perdai yang ada ini. Tidak tahu dan tidak belajar tentang fikul ma'alat. Akibatnya gimana? Seperti waktu saya bicara banyaklah tentang dakwah ini. Apa akibatnya? Pasti ada akibat? Enggak mungkin enggak. Waktu dulu pembahasan tentang peminus. Saya bilang, Antum jangan ikut-ikut. Di sini udah urusannya urusan banyak kaum muslimin. Antum jangan ikut di dalam. Jangan ikut ngomong. Udah diam aja sudah sebagai rakyat. Diam aja udah. Terserah orang mau milih atau enggak milih. Jangan ikut campur dan jangan ngomong. Karena apa? Nanti akan bahaya. Akibatnya bahaya nanti. Ketika udah dia berkelompok milih. Nah itu bahaya sudah. Dan ini terjadi. Kita ingatkan. Belum lagi tentang sholat. Sholat tetap berjamaah, temusibat, endemi segala macam. Tetap di masjid. Rapat sahabnya. Ini enggak sholat di rumah. Akibatnya apa? Banyak yang enggak sholat sampai sekarang. Enggak ke masjid sampai sekarang. Udah pandeminya udah hilang, enggak sholat di masjid. Dipegang tuh fatwanya sholat di rumah. Makanya kita harus belajar tentang fikul ma'alat. Akibatnya apa nanti? Seperti bicara soal donasi saya berkali-kali. Karena ada fikul ma'alat. Akibatnya apa nanti? Berat akibatnya. Dan ini berat. Udah terjadi, kita harus bicara. Enggak boleh diam. Sama seperti ini. Antum datang ke tempat itu. Itu berat nanti. Akibatnya apa? Murid-murid Antum akan datang ke sana. Untuk belajar kepada mereka. Antum cuma ngisi sekali dua kali. Tapi murid Antum akan belajar kepada mereka. Jadi mereka. Jadi kelompok baru. Jamaah tahdir yang baru. Generasi keberapa ya? Keempat atau kelima ini generasinya. Enggak tahu nih. Jangan. Justru kita ngajak mereka untuk kembali kepada Quran. Wassun al-Famil salam. Bergabung dengan kaum muslimin. Bukan kita bergabung dengan mereka. Mereka juga bergabung. Karena mereka sudah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Dengan mereka demo. Dengan mereka mentahdir. Sudah memisahkan diri. Yang justru mereka harus bergabung dengan kita. Bukan kita masuk ke mereka. Jelasin sampai sini. Kalau saya mau cerita panjang ini. Masalah ini. Dan kita sudah memperingatkan mereka. Bukan sekali dua kali. Berkali-kali. Kepada pendirinya Ja'far Umar Talib. Rahimallah. Sudah. Ingatkan dirumahnya. Sampai semua yang ditahdir. Saya kumpulkan. Ya ini juga. Bantuan dari berapa. Di Surabaya. Kita kumpul di Tawangmangu. Tahun 96. Semua datang. Saya. Ustaz Hakim. Ustaz. Semua ada Ustaz. Ustaz Abunida. Ustaz Aum. Ustaz. Semuanya datang. Itu kumpul. Di Tawangmangu. Untuk islah. Antara Ja'far dengan semuanya. Tapi gak mau islah. Sudah. Tahun berikutnya lagi. Saya datang lagi. Enggak. Tahun itu juga. Saya masih. Mengingatkan. Ja'far untuk. Untuk kembali. Ini gak bisa nih. Merusak nama dakwah. Tapi gak mau. Setelah itu. Karena gak mau. Saya ditahdir. Saya dibilang dajjal. Syaiton. Segala macam. Udah. Seratus lakob udah. Tapi dakwah tetap jalan. Kita di fitnah. Di segala macam. Kalau udah pimpinannya ngomong begitu. Muridnya ikut gak? Ya ikut muridnya. Dan masih banyak murid sampai sekarang yang seperti itu. Jadi jalan aja terus. Dakwah. Gak boleh kita diam. Dan kita harus ingatkan mereka. Tapi jangan kemudian kita gampang-gampang memberi tazkiyah. Ini rusak. Merusak nama dakwah salaf ini. Yang seperti ini. Menyebutkan nama-nama orangnya juga di Facebook. Aduh. Gak ada manfaat sama sekali. Gak perlu. Kita juga gak tahu tentang akibat akhirnya. Dia juga gak tahu kan kita. Sampaikan ilmu yang bermanfaat aja buat mereka. Untuk antum menulis di Facebook. Tulis yang bermanfaat. Sekarang banyak di Facebook orang menulis yang gak manfaat sama sekali. Antum tulis hadith. Syarah hadith dari penjelasan para ulama. Manfaat kan. Gitu. Daripada nulisnya segala macam yang gak ada manfaatnya. Antum akan ditanya dari kiamat nanti. Tentang apa yang antum tulis nanti. Udam dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.